Selamat pagi anak-anak, terjumpa kembali dengan Bukodan Budita Halo, bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat ya? Semangat ya anak-anak ya Pagi hari ini kita akan belajar bersama Hari ini banyak yang kita belajarin Anak-anak tetap semangat ya Tapi sebelumnya kita buka dengan berdoa Berdoa dulu, sikap doa yang baik yuk Tangan di depan dada mata dipejamkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Terima kasih Untuk berkatmu hari ini Tuhan lindungilah kami Dalam belajar sepanjang hari ini Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami recuki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi ribaskanlah kami dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Amin Nah anak-anak Nanti kita akan melihat berbagai macam gambar tentang pemanasan Nah kemarin kita sudah melakukan gerakannya ya Nah sekarang kita mau lihat gambarnya Nah lalu setelah ini tuh apa lagi Bupur? Kita akan belajar menyanyikan lagu Kepala Bunda Lutut kami sambil bergerak ya anak-anak ya Siapa yang sudah bisa lagunya? Pasti sudah bisa Nanti ada lagunya Anak-anak bisa mengikutinya Kemudian kita juga akan belajar tentang Terima kasih Kepada guru kita Lalu nanti setelah pelajaran tematik kita juga akan mengerjakan ulangan atau penilaian agama Nanti dikerjakan dengan baik Oke anak-anak selamat belajar ya Nah anak-anak sekarang disiapkan ya bukunya Dibuka buku kegemaranku Kita buka halaman 82 Halaman 82 pembelajaran 4 Nah anak-anak lihat disini ada gambar-gambar Benny sedang menirukan gerakan pemanasan Nah kita baca yuk bersama-sama yuk Kita baca bersama-sama ya Dari atas Olahraga kali ini menyenangkan sekali Mereka berolahraga dengan gerakan menari Anak-anak bersemangat melakukannya Lihat ini ini Benny sedang melakukan gerakan ini Nah yang pertama dia itu berdiri tegak dengan tangan di samping Nah ini berdiri tegak dengan tangan di samping Dia sudah siap untuk memulai pemanasan Lalu gambar kedua Tangannya di pinggang Kakinya dibuka Tadi kakinya sudah dibuka Lalu ini bedanya dengan ini Ini tangannya di pinggang Nah Lalu yang ini Gerakan yang ini Benny Membungkukkan badannya Nah ke depan begini Condong ke depan Lalu ini terus Dicondongkan ke belakang Ini perutnya dilihatkan ini Ini kelihatan perutnya ini Siapa yang perutnya gendut Nah Ini dia meliuk ke kiri Badannya diliukkan ke kiri Samping Samping kiri Lalu ini Ini adalah Gerakan meliuk ke kanan Nah Meliuk ke kiri dan ke kanan Supaya seimbang Supaya dua-duanya Diliukkan badannya Nah Gerakan-gerakan ini Dapat diulang Delapan kali hitungan Nah Ini Setiap gerakan-gerakan ini Benny itu Menghitung Delapan kali hitungan Nah Supaya bersemangat Hitung dengan suara keras Nah kalian bisa Melakukannya di rumah Dengan suara Dihitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Baru ganti gerakan Nah Anak-anak Sekarang Kita lihat Yok Halaman Delapan Puluh Empat Tadi sudah Pemanasan Dengan sedikit-sedikit Menggerakkan Meliukkan ke kanan Dan ke kiri Nah sekarang ada Lagu Nah Dengan lagu ini Nanti kita juga akan Bergerak Lagunya apa? Jodohnya adalah Kepala Punda Punda Lutut Kaki Siapa yang sudah bisa lagunya? Nah Anak-anak Ini nanti Lagunya akan diputar Nanti kalian Coba Gerakan Ya Gerakan Apa namanya Gerakan Dengan musik Ini musik yang ada di video nanti Kalian gerakan Badan kalian Melakukan Apa namanya Gerakan-gerakannya Kalau yang dipegang kepala Yang dipegang kepala Bisa ya Anak-anak Nanti dilihat videonya Kepala Punda Kutut kaki Lutut kaki Kepala Punda Kutut kaki Lutut kaki Mata Delinga Mulut Dan hidung Kepala Punda Kutut kaki Lutut kaki Kepala Punda Kutut kaki Lutut kaki Kepala Punda Kutut kaki Lutut kaki Mata Delinga Mulut Dan hidung Kepala Punda Kutut kaki Lutut kaki Nah anak-anak Ini tadi kalian sudah melihat dan mendengarkan lagunya Nah ini adalah Lami Ini ada contoh menggerakkannya Yang pertama coba lihat Dia memegang kepala 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 Terus lalu ini Punda Kepala Punda Lutut Kaki Nah ini Setiap gerakannya itu Dilakukan Ini kepala Ini memegang punda Ini memegang lutut Ini memegang kaki Terus ini memegang Mata Ini memegang telinga Ini memegang Mulut Ini memegang Hidung Lalu yang terakhir memegang Pipi Nah anak-anak Tugas Anak-anak Nanti Kalian tugas yang pertama Kalian Menirukan gerakan Seperti Lami Dengan iringan lagu Kepala Punda Lutut kaki Kalian tirukan gerakannya Seperti Lami Misalnya ada musik Lalu kalian bergerak Nanti di video Supaya kalian itu Bergerak Supaya sehat Jelas ya Anak-anak dia Tugasnya yang pertama ya Selamat mengerjakan Nah anak-anak Tadi sudah diajak Budita Binyani Kepala punda Lutut kaki ya Dan juga Pemanatan Anak-anak sudah sehat Pastinya Sudah semangat Nah Hari ini kita lanjutkan Kembali belajarnya Yuk dibuka bersama Bukunya Halaman 86 Nah Disini Bupur akan mengajak Anak-anak Untuk Menyanyikan Sebuah lagu Dengan judul Terima kasihku Anak-anak cukup Mengikuti saja ya Nanti ya Nah Terima kasihku ini Ciptaan Ibu Sud Ini syair lagunya Nah Lagu terima kasihku ini Dinyanyikan Sebagai ungkapan Kasih sayang kita Kepada Bapak dan ibu guru Yang sudah mengajari kita Kita baca syairnya dulu ya Anak-anak ya Terima kasihku Ciptaan Ibu Sud Terima kasihku Ku ucapkan Pada Guruku yang Tulus Ilmu Yang berguna Selalu Dilimpahkan Untuk Bekalku Nanti Setiap Hariku Dibimbingnya Agar Tumbuhlah Bakatku Kan ku ingat Selalu Nasihat Guruku Terima kasih Guruku Nah Ini syair lagunya Nanti Anak-anak Akan mendengarkan Lagu Terima kasihku Didengarkan Baik-baik ya Supaya anak-anak Mengenal lagu itu Terima Kasihku Ku ucapkan Terima kasihku Untuk kekalku nanti Setiap hariku dibimbingan Agak kumulah bakatmu Dan ku ingat selalu Tak sehat turutmu Terima kasih kuku Nah, anak-anak tadi kalian sudah mendengarkan lagu Terima kasih kuku kan Sebagai ungkapan sayang kita kepada bapak ibu guru Sekarang kita lanjutkan dari lagu tadi ada pertanyaannya Kita lihat halaman 87 Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Ini tidak perlu ditulis Anak-anak cukup menjawab bersama ya Nomor 1 Ucapan terima kasih di dalam lagu ditujukan untuk siapa? Untuk bapak ibu guru Mengapa kita harus berterima kasih kepada guru? Karena apa anak-anak? Karena selain bapak ibu di rumah Bapak ibu guru juga mendidik Membimbing Mengajari anak-anak dalam belajar Untuk mempersiapkan masa depan Untuk meraih cita-cita anak-anak Jadi kita perlu berterima kasih kepada bapak ibu guru Yang sudah mengajari kita Apa yang dilakukan guru kepada kita? Guru itu apa yang dilakukan bapak ibu guru ya Kepada anak-anak ya Bapak ibu guru selalu apa? Mendidik Membimbing Mengajari anak-anak dalam belajar Dan juga bersikap atau berperilaku Bertingkah laku Itu ya yang dilakukan oleh bapak ibu guru ya Sama juga seperti yang dilakukan oleh bapak ibu di rumah Nah ini tugas hari ini tugas yang kedua anak-anak Anak-anak nanti menulis kata terima kasih di buku tulis tematik Seperti ini Terima kasih Kemudian tuliskan pesan dengan cara menirukan tulisan terima kasih seperti di atas Ini Nanti ditulis seperti ini yang ditabel Anak-anak tulis kembali yang ditabel Kepada bapak atau ibu guruku Budita atau bupor atau bapak ibu guru yang di TK boleh Dari Teman Dari kalian Nama kalian siapa? Misalnya Adit Misalnya Giselle Misalnya Celo atau siapa Kemudian pesannya Ini ditulis kembali Terima kasih Bu guru Sudah mengajari aku Terima kasih Bu guru Pak guru Sudah membimbing aku Misalnya seperti itu Dihiasi yang bagus Dikerjakan yang bagus ya Tugas yang kedua Dihiasi Ditulis di buku tulis tematik Selamat mengerjakan anak-anak Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax